Ada rencana evakuasi 249 WNI dari Cina ke Indonesia. Nah, ada rekomendasi nggak dari IDI? Itu seperti apa sih? Yang saya tahu dari keterangan pemerintah itu, pemerintah Cina masih belum mengizinkan. Kalaupun nanti sudah diizinkan, maka proses karantina itu harus dilakukan. Kan Pak Presiden juga kemarin baru saja merekankan untuk memerintahkan membawa WNI-WNI ini gitu. Dirasa itu bisa bikin penularan berbahaya nggak sih? Kalau proses karantina dilakukan, insya Allah tidak. Yang penting nanti waktu dipulangkan, itu harus dilakukan proses karantina. Jadi 200 itu nanti dikarantina? Iya, harus. Kalau 200 yang dilakukan, harus dikarantina. Karena dia sudah dari tempat yang terintensif. Dan sudah minimal karantinanya itu selama masa inkubasi. Meskipun mereka belum bergejala gitu ya? Iya. Kita lihat kan gejala kalau sekarang nggak ada, bisa jadi 2 minggu lagi ada gejala kan? Jadi selama masa inkubasi itu betul-betul tidak ada, ya sudah, dirilis aja. Kalau rekomendasi ini supaya masyarakat tenang gitu kan, wah jadi takut nih banyak yang dari, apa namanya, dari Cina gitu. Itu karantina. Pemerintah harus menjelaskan ke publik, bahwa yang dipulangkan, karena negara itu juga harus melindungi warganya kan, yang di sana juga, yang diluarkan harus dilindungi, yang dipulangkan. Tetapi, supaya yang di dalam bidang juga terlindungi ini dikarantina. Kalau sakit diobati, kalau tidak sakit, melewati inkubasinya, udah dilepas. Nah, itu dijelaskan ke masyarakat, supaya masyarakat nggak panin. Ada rekomendasi.